Intro Untuk memberikan rasa aman, damai dan sejuk menjelang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2019 sekaligus menangkal pemahaman radikalisme di kalangan masyarakat Portres Tanjung Balai mengadakan biad simulasi pengamanan pemilu serta fokus grup diskusi yang diadakan di Portres Tanjung Balai, Sumatera Utara Ketika ditemui oleh rekan-rekan media yang bergabung dengan tim Humas Mabes Portre dari Jakarta ke Portres Tanjung Balai mengatakan bahwa pola pengamanan pemilu yang akan dilaksanakan di kota Tanjung Balai adalah merujuk kepada pola 2, 6, dan 12 dimana yang berarti 2 personit Portre membawahi 6 TPS dan dari 6 TPS tersebut ada 12 dari Linmas sedangkan untuk titik pemetaan pengamanan di Tanjung Balai sendiri akan fokus terhadap 2 tempat diantaranya wilayah kecamatan Teluk Nikung dan Polsek Datuk Bandar yang terdiri atas dan kecamatan Datuk Bandar dan Datuk Bandar Timur Pola pengamanan pemilu nanti yang akan dilaksanakan di kota Tanjung Balai kita merujuk ke pola 2, 6, dan 12 yang mana 2 itu 2 personil Polri membawahi 6 TPS dan dari 6 TPS itu ada 12 dari Linmas titik kerawanan yang ada di kota Tanjung Balai kita fokus kepada 2 tempat yaitu yang mana di wilayah kecamatan Teluk Nikung dan kecamatan Datuk Bandar yang mana kecamatan Datuk Bandar ini terdiri dari polsek Datuk Bandar ini terdiri dari 2 kecamatan yaitu kecamatan Datuk Bandar dan kecamatan Datuk Bandar Timur sehingga potensi kerawanan karena memang disitu suara yang paling banyak itu ada di 3 kecamatan tersebut sehingga kita fokus kepada pengamanan di 3 kecamatan tersebut dan 288 telah melakukan tindakan degas terukur di kota Tanjung Balai sehingga paham radikalisme di kota Tanjung Balai ini benih-benihnya ada namun demikian kita tetap melakukan antisipasi dan melakukan upaya-upaya pencegahan agar dapatnya paham radikalisme ini tidak berkembang lagi sedangkan untuk menangkal pemahaman radikalisme Kapolres mengatakan pertama akan mengambil langkah kegiatan preventif dan preemptif dengan cara melaksanakan FGD dan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat melalui satuan fungsinya yaitu BINMAS setelah memberikan keterangan kepada media maka simulasi pengamanan pemilu oleh Polresta Jumbalai pun dimulai dan ditutup dengan membacakan deklarasi secara bersama-sama dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triplata TV Salam Triplata Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih.